Serda Cais, Babinsa, Desa Tambak Agung, Korambil 20 Tambak Romo, bekerjasama dengan Relawan Barisan Relawan Tangguh Pati, melaksanakan kegiatan fogging di RT1-2 RW6, Dukuh Tambak, Desa Tambak Agung, Kejamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Kamis Pagi. Kegiatan fogging ini merupakan salah satu metode pengendalian faktor penyebab demam berdarah dengu. Fogging dilakukan menggunakan mesin yang mengeluarkan asap berisi insektisida. Pahan inilah yang aktif bekerja membunuh nyamuk demam berdarah Aedes aegypti. Serda Cais mengatakan, di musim penghujan saat ini banyak terdapat genangan air di lingkungan pemukiman warga yang bisa menjadi tempat berkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Oleh sebab itu, kegiatan fogging perlu dilakukan. Sementara itu, salah satu anggota Relawan Barisan Retapati, Sutekno, menyampaikan apresiasinya kepada Korambil Tambak Romo serta Polsek melalui Babinsa dan Babin Kamtipmas dalam partisipasinya membantu pelaksanaan fogging ini. Saya mewakili warga Dukur Tambak Romo serta Polsek melayu mengucapkan banyak terima kasih kepada tim fogging Baretta. Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan di desa kami, Dukur kami, aman dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit demam berdarah. Agus juga mengucapkan terima kasih kepada Babinsa, Babin Kamtipmas, dan tim Relawan Barisan Retapati yang telah bersinergi dalam kegiatan fogging di lingkungan desanya. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!